Apakah suami istri boleh melakukan oral seks? Sebab ada beberapa pendapat Ustaz yang memperbolehkan sepanjang tidak menelan air mazik. Yang saya tahu memang boleh, tidak ada masalah. Kena larangan Nabi SAW adalah meletakkan kemaluan di dubur. Itu haram mutlak. Nanti akan kita bahas, itu ada di dosa besar yang keberapa tadi. Itu ada bahasan sendiri. Masalah itu nanti insya Allah kita akan jelaskan panjang lebar. Adab seksual dalam Islam, tapi Allah wa'alam rabu keberapa. Jadi biar penasaran. Nanti akan kita bahas insya Allah itu. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi selain itu dibolehkan istimta namanya. Onani bagi laki-laki haram kalau dia lakukan sendiri. Tapi kalau istri yang lakukan boleh. Tidak ada masalah. Itu pun masalah najisnya madhi. Madhi itu istilah cairan yang keluar kena terangsang. Ada madhi, madhi itu keluar kalau capek. Ada mani, keluar kalau orang klimaks. Kalau madhi dan madhi itu tidak wajib mandi. Cukup dibersihkan, kemudian wudhu. Kalau terkena celana darah maka dicuci. Tapi kalau mani keluar karena klimaks itu tidak boleh mutlak. Sama halnya dengan puasa. Kalau seseorang sampai tumpah madhi-nya. Maka dia tidak batal puasanya. Ini bukan berarti saya bilang Ramadan silahkan cumbuan ya. Tapi yang jelas kalau madhi muncul karena syahwat itu tidak batal puasa. Tapi kalau klimaks, money, baik itu berhubungan barang atau tidak batal puasa Ramadhan-nya. Batal puasa Ramadhan-nya. Makanya ikhwa yang mau menikah jangan nikah pas akhir syahban. Sehingga besok Ramadan akhirnya susah, tidak bisa berhubungan. Jadi kebanyakan orang nikah itu setelah lebaran Dhul Fitri, bulan syawal. Seperti itu boleh saja. Ada pendapat yang mengatakan dan lebih kuat mengatakan madhi itu sifatnya najis. Sifatnya najis. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak. Secara mutlak juga tidak. Karena ada yang keluar setelah madhi, yaitu mani. Pendapat yang mengatakan madhi najis, mengatakan bahwasannya mani tidak najis. Padahal dari sumber yang sama. Bahkan mani itu lebih kental. Memang dia pada saat klimaks. Artinya madhi ini cuma pembukaannya saja. Mani semestinya yang lebih najis kan gitu. Itu secara rasional gitu. Mestinya seperti itu. Jadi pendapat yang mengatakan madhi itu najis dan mani itu tidak najis. Karena memang pendapatnya seperti itu. Mereka mengatakan kalau kena madhi, madhi tidak boleh ketelan. Bagi orang melakukan oral seks. Kemudian kalau mani, itu mani tidak najis. Karena ada hadis Bukhari yang menjelaskan bahwasannya Aisyah Ralu Anha pernah mengerik sisa mani di baju Nabi SAW yang sudah kering. Jadi tidak dicuci. Tapi dikerik karena sudah kering. Kemudian dipakai oleh Nabi SAW, sholat baju itu. Dari sini ulama mengatakan berarti dia bukan najis yang tidak boleh untuk dipakai sholat. Kalau tidak kan berarti harus dikucek kan gitu. Tapi ini hadis itu menjelaskan. Kalau pendapat lain mengatakan tidak. Madhi dan mani sama-sama dia sifatnya najisnya cuma maknawi. Cuma secara makna saja. Dia najis di zatnya. Seperti halnya najisnya alkohol. Dia najis di zatnya. Tapi tidak menajiskan. Kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Antum keinjak kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi. Itu tidak batalkan uduk dalam bab fikir itu. Karena dagingnya halal dimakan. Keinjak cukup dicuci, sholat tidak apa-apa. Asal jangan sholat sementara kotorannya ada. Jadi dibersihin dulu, baru kemudian sholat. Tapi kalau hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Bertaring, kotoran manusia, kotoran harimau, kucing itu tidak boleh. Najis berarti kan najisnya sudah berat. Mughal Allah namanya. Kur'an lebih seperti itu.